Ada yang namanya umur dinar. Siapa umur dinar? Ini adalah orang ansur. Bunda, ayah anda. Setelah orang-orang, para sahabat, lari ke kota Madinah di perang Uhud, diinformasikan dengan kata-kata yang luar biasa. Ucapannya, kenapa kalian berlari? Wah, kita ini diserebu depan belakang. Diserebu depan belakang. Bunda tahu, semua keluarga yang melepas ayahnya berperang, yang melepaskan suaminya berperang, yang melepaskan anaknya berperang, yang melepaskan adiknya berperang, yang melepaskan kakaknya berperang, kira-kira hatinya bagaimana itu? Hatinya tenang apa enggak kira-kira? Pasti tidak tenang. Waduh, jangan-jangan suami kuafat nih. Jangan-jangan kakak kuafat. Jangankan ayah kuafat. Jangan-jangan adikku keluarga kuafat. Kenapa? Karena begitu datang informasi dari setelah perang Uhud ini ke kota Madinah, semua bertanya kalimatnya yang dikatakan, apa yang terjadi kepada kalian? Semua menjawab dengan mengatakan, Waduh, kita diserang depan belakang. Kita semua hanya hancur. Kita semua berantakan. Maka semua para wanita, buntan, berdiri di pinggir jalan, menunggu, apakah suaminya masih itu? Apakah ayahnya masih itu? Apakah kakaknya masih itu? Apakah anaknya masih itu? Termasuk di situ ada yang namanya Umudinar. Tahu yang terjadi? Ibu Bapak Umudinar, seorang wanita luar biasa. Dia berdiri, menunggu Rasulullah SAW, padahal, suaminya ikut perang. Padahal, bapaknya ikut perang. Padahal, anaknya dua ikut perang. Subhanallah. Dia nunggu berdiri. Bunda yang dah tahu, begitu berdiri mengatakan, jalan satu orang. Kalimatnya, Ya Umudinar, Isbiri Nafsaki, Isbiri Nafsaki, Sabar Umudinar, Sabar Umudinar, semoga Allah menerima, syahidnya anakmu yang pertama. Saya sudah menyaksikan. Hanya mengatakan kalimatnya, Allahum marzuku syahada. Allahum marzuku syahada. Allahum marzuku syahada. Ya Allah, jadikan anakku mati syahid. Lalu dikatakan, terus Rasulullah bagaimana? Subhanallah. Sedihnya itu, tidak ada. Ya Umudinar, semoga kau sabar ya. Anakmu yang pertama, saya lihat dia sudah mati syahid. Mudah-mudahan diterima syahidnya. Semoga Allah menerima mati syahid anakku. Terus Rasulullah bagaimana? Ya Allah, masih terpaut dengan Rasulullah. Dijawab dengan mengatakan, Rasulullah ada, di belakang. Diam lagi. Tiba-tiba datang kabar lagi, dengan matakan, Isbiri Nafsaki, Ya Umudinar, Sabar Ya Umudinar. Kenapa? Ayahmu mati syahid. Semoga engkau sabar, dan semoga ayahmu diberkait dengan, Rizki syuhada. Jawab Umudinar mengatakan, Allahummarzuku syahada. Ya Allah, semoga ayahku diberikan syahid. Lalu pertanyaan selanjutnya, Rasulullah bagaimana? Ya Allah. Rasulullah bagaimana? Jawaban Rasulullah dari belakang, gak apa-apa. Nunggu berdiri. Datang lagi. Subhanallah. Salamualaikum Umudinar. Ihtasibi Nafsaki, Isbiri Nafsaki. Sabar Umudinar. Ya, harus yakin terhadap takdir. Kenapa? Suamimu baru saja wafat. Dalam apa-apa rangan. Jawaban mengatakan, Allahummarzuk, Lizawzi asyahada. Ya Allah berikanlah, suamiku mati syahid. Bagaimana Rasulullah? Gak mempandang. Kenapa? Cintanya ke Rasulullah itu, menggupu-gupu. Anak meninggal, Rasulullah bagaimana? Ayah meninggal, Rasulullah bagaimana? Suami meninggal, Rasulullah bagaimana? Terakhir datang lagi kabar. Ya Udinar, Ihtasibi Nafsaki. Kan jalan terus pasukan. Ihtasibi Nafsaki. Kenapa? Anakmu yang kedua meninggal. Saya baru menyaksikannya. Dan berada di pohon, sudah dikuburkan. Allahummarzuku syahada. Wa kaifa Rasulullah. Dan bagaimana keadaan Rasulullah? Subhanallah. Rasulullah baik ada di belakang. Punteng. Udah gak ditunggu lagi. Karena itu-itu yang berangkat. Ayahnya, suaminya, anaknya, dua, udah itu yang ditunggu. Berarti kalau selesai, udah tinggal pulang nangis ke rumah. Udah selesai. Dia gak nangis. Dia berdiri. Subhanallah. Cinta apa pada Rasulullah ini? Berat bunda ayah anda. Berat kalau mengikuti cintanya para sahabat ke Rasulullah itu. Begitu tiba, begitu datang Rasulullah. Dengan mengatakan, itu untanya. Mengatakan, Rasulullah. Ini Rasulullah kan. Rasulullah di dalam kan. Rasulullah kan. Nadi Haudaj. Rasulullah ditutup. Ini Rasulullah kan. Ini Rasulullah kan. Iya, iya ini Rasulullah. Perlihatkan kepada aku. Benarkah ini Rasulullah? Saya ingin yakin. Rasulullah tidak apa-apa. Rasulullah tidak apa-apa. Lalu Jibril mengatakan, Ya Rasulullah itu Ubudinar. Kehilangan ayah. Kehilangan suami. Kehilangan dua anak. Masih tetap berada di jalan untuk menunggumu. Berikanlah ketenangan kepada dirinya. Karena apapun yang terjadi di buka bumi ini. Selain terjadi kepadamu, itu semuanya kecil. Itu semuanya ahwan. Ahwan itu enteng, muda. Maka, dibukalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kayfati kia Ubudinar. Bagaimana kabarmu Ubudinar? Jawaban Ubudinar yang mengatakan, La shay alayya. Nggak ngaruh sama sekali kepadaku ya Rasulullah. Iya. Kullu shayin. Segala sesuatu yang terjadi kepadaku. Ahwan siwaka ya Rasulullah. Semua yang terjadi kepadaku akan menjadi kecil. Kecuali apa yang terjadi kepadamu, itu adalah peristiwa besar bagiku ya Rasulullah. Senyum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dengan mengatakan, inilah punten. Dalam artian mengatakan, ini sebagai pelipur ataupun punten kalimatnya, boleh dibilang obat buat Rasulullah setelah ditinggal wafat. Oleh siapa? Oleh Hamzah. Ditinggal wafat 70 para sahabat. Tiba-tiba mendapatkan hiburan dengan mengatakan, dahsyat dengan mengatakan, udah apapun yang terjadi, semua kecil, asal engkau. Masa Rasulullah harus sedih berlanjut-lanjut dengan sahabat yang banyak. Ini yang banyak. Langsung istrinya saja. Tidak apa? Tegar. Sangat mencinta Rasulullah. Berarti Rasulullah harus lebih apa dong? Tegar. Maka itu hiburan buat Rasulullah mengatakan, luar biasa. Masya Allah. Ada seorang wanita yang namanya Umudinar, mencintai Rasulullah dengan dahsyat seperti itu. Hanya tinggal dicek oleh diri kita. Seperti apa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!